Ujangan suci Dewi Kuan Im yang sangat menyentuh dan menyenangkan hati Mari kita renungkan bersama Terhadap urusan membina diri haruslah kita bergegas Tetapi jangan terburu-buru Badan dan jasmani harus menjadi rileks Jangan tegang Menemukan masalah apapun Hati bisa tenang Berderma sesuai dengan kerelaan hati Memberikan keluasaan kepada orang lain Seperti memberikan kemudahan kepada diri sendiri Hal ini sama dengan menenam ladang rejeki Kelapangan dada harus besar Keakuan harus diperkecil Sehingga dalam menyelesaikan tugas Tidak banyak menemui rintangan Kebutuhan sebenarnya tidak banyak Tetapi keinginan yang sangat berlebihan Kemelekatan ini yang menjadi lautan penderitaan Orang yang mudah terpengaruh oleh lingkungan adalah orang awam Sebaliknya hati nurani seseorang yang bisa merubah suatu kondisi adalah orang suci Senantiasa bersyukur dengan sukarela mengamalkan pemikiran dana dan tenaga Orang yang aktif bekerja tahan di uji Orang yang bertanggung jawab tentu banyak dikritik Dapat bertahan atas ketidakpuasan orang lain Bisa menimbulkan kesabaran Dalam kritikan terkandung kata-kata bernilai bagaikan batu giyok Harus dapat melepaskan Baru bisa memikul sebuah tanggung jawab Mampu memikul dan melepaskan Itulah kehidupan manusia yang bebas Dalam kehidupan ini Coba belajar mempunyai pemikiran Bila dapat memiliki adalah sangat baik Kalau tidak, juga tidak ada masalah Dengan demikian, akan merubah penderitaan menjadi sebuah kebahagiaan Bila semakin banyak mengetahui kekurangan yang ada dalam diri sendiri Maka kemajuan akan lebih pesat dan semakin teguh dalam keyakinan Hanya dengan mengalami diri sendiri Pahit dan ketirnya kehidupan Maka akan termotivasi untuk maju Ucapan yang sudah di ujung bibir Harus dipikir terlebih dahulu Bukan tidak boleh diucapkan Tetapi harus berhati-hati saat berbicara Yang semestinya dimiliki Diperbolehkan Tetapi yang tidak pantas dan tidak boleh dimiliki Jangan Kurangi kebiasaan mencela Lebih banyak memuji Ini adalah cara terbaik Untuk mengurangi dosa yang diakibatkan oleh mulut kita sendiri Kesuksesan ada tiga tahapan Yaitu Sesuai jodoh Sayangi jodoh Dan ciptakan jodoh Dengan kearifan Senantiasa luruskan yang menyimpang Dengan hati yang welas asih Memberikan keluasaan kepada orang lain Sayangilah jodoh yang kita miliki Kalau tidak memiliki Harus menciptakan Bila waktu belum tiba Jangan dipaksakan Arti kehidupan yang sesungguhnya Adalah menerima balasan karma Menunaikan iklar dan beriklar lagi Kehidupan manusia yang bermakna adalah Memberikan pelayanan kepada orang lain Hidup yang bernilai adalah bisa dengan hormat Mengabdi Yang semestinya memaafkan Maafkanlah Ini adalah kesetiaan dan kemurahan hati Berhadapan dengan masalah yang pelik Andaklah dengan kearifan Dan welas asih Untuk menyelesaikannya Tidak memperhitungkan untung rugi Sehingga kerisauan menjadi berkurang Semakin mempunyai hati yang welas asih Semakin tinggi kearifan dan hasil juga semakin banyak Masa lalu sudah lah lewat Masa depan masih impian Yang terpenting adalah Manfaatkan kehidupan saat ini Kearifan bukan pengetahuan Bukan perdebatan Tetapi melampaui kemelekatan dalam diri kita Orang yang giak dan rendah hati Mendapatkan nilai sempurna Sebaliknya keakuan semakin besar Hati semakin tidak tenteram Semua tindakan yang paling mendasar Diawali dengan kesabaran Kesabaran merupakan poin pertama Dengan kesabaran dapat menghapus semua kejahatan Dengan kesabaran dapat terhindar dari bencana Dapat mengendalikan amarah Baru bisa melakukan hal yang besar Busur kalau kaku bisa patah Orang yang angkuh Banyak mendapat rintangan Orang yang rendah hati Akan dihormati Orang yang menyombongkan diri Justru menimbulkan keraguan Seorang pembina diri Yang berbakat merupakan aset Yang paling berharga Untuk wadah ketuhanan Ia berakhlak Memiliki kemampuan Menangani masalah Dan mampu Mengembangkan diri Seorang pembina diri Yang mempunyai karakter yang baik Akan memiliki sebuah karisma Membimbing orang Untuk mencapai ketenangan Harus dengan menanamkan sifat lugu Kedalam diri Yang terpancar keluar Adalah kepintaran Hidup ini sebaiknya bersikaplah lugu Orang yang sederhana Selalu memiliki hati Yang gembira Orang yang tidak pernah puas Selalu merasa Hidupnya kekurangan Bila terlalu antusias Bisa merugikan Sering mengeluh Tidak timbul kearifan Jangan karena gembira Lalu banyak berbicara Jangan karena ingin cepat Sehingga menghalalkan Segala cara Terkumpulnya niat baik Akan membentuk kekuatan yang besar Pertahankanlah Terus keindahan ini Jika bukan satu keluarga Tidak akan masuk ke rumah yang sama Kalau sudah menjadi satu keluarga Berarti sudah tidak ada orang luar Semakin merasa diri sendiri adalah keluarga Harus belajar untuk mengalah Memahami dan memikul tanggung jawab Lakukan lebih banyak pekerjaan daripada orang lain Baru bisa menjadi panutan Menghadapi kesulitan yang berat Harus dipikirkan dengan baik Apa cara yang paling tepat Air bisa berbalik arah Jika mendapat tekanan Api yang disiram akan membara Manusia yang tertekan Akan menjadi kacau Bersama orang yang bersifat kerdil Juga dapat memupuk budi luhur kita Semakin dipermalukan kita semakin tegar Dapat menghilangkan dosa karma Kalau tidak bertemu orang kerdil Yang merugikan kita Bagaimana bisa mengukur Seberapa besar kelapangan hati kita Gunakan kelebihan orang Maklumi kekurangan orang Tapi kebersamaan yang besar Lupakanlah kepentingan pribadi Orang yang welas asih Membicarakan tentang kesetia kawanan Bagaikan sutra sejati Manusia punya kelebihan dan kekurangan Hendaknya memberikan tugas Sesuai dengan kemampuan Dan kebiasaan hidup masing-masing Hadapi masalah dengan kerendahan hati Lahir, tua sakit mati Adalah hukum alam Siapapun tidak bisa Untuk menghindarinya Setiap kelahiran Dosa yang terkumpul Semakin lama Semakin banyak Siapapun tidak dapat terlepas dari hal itu Semua ini akibat dari karma yang terbentuk Dari hati manusia Sehingga membutuhkan ketulusan Agar waspada Dan mentaati Pantangan Skenario kehidupan terbentuk Dari akumulasi perbuatan Di masa kehidupan lampau Terimalah dengan gembira Adapi setiap saat Dengan realistis Jika bergelu kesah Dengan pintu hati yang terbuka Maka nasib pun Akan berubah Dengan kesungguhan hati bertobat Barulah bisa mencabut akar kerisauan Dan kebodohan yang ada di dalam batin kita Membina diri adalah merubah kebiasaan Bila kebiasaan buruk bisa dihilangkan Baru dapat kita bersosialisasi dengan orang lain Begitu timbul niat dalam hati Akan ada keinginan untuk memiliki Jika bisa didapat akan bahagia Jika tidak akan menimbulkan penderitaan Dapat atau tidak dapat Sudah menanam karma Jika bisa menghilangkan sifat ini Kita akan berkembang lebih Dari yang sebenarnya Jika dalam hati ada yang tercerahkan Maka dalam melaksanakannya Akan ada tata kerama Introveksi dan menghiasi umat manusia Biarlah pembinaan diri yang agung ini Menyebarkan kabar baik dari surga Setiap tempat yang dilewati Para pembina diri Meninggalkan jejak Dengan kehangatan Mengugah setiap orang Bencana jauh hati manusia Pun menjadi sirna Belas asli yang besar Dapat membuka jalan Perasaan senasib Dan sependeritaan Bisa menjadi jembatan Kearifan yang besar Dapat menenangkan hati manusia Sifat kepori manusiaan yang besar Dapat mengugah Sifat satria yang besar Tidak membeda-bedakan Ikrar yang besar Dapat menahan hinaan Teguh dalam melaksanakan Akan membuat kita tegar Saat kebajikan dan kebaikan Lebih besar Daripada kekuatan karma Bisa mengubah bencana Menjadi keharmonisan Hati walas asli Bisa meredam Segala cobaan iblis Dan menjauhkan Segala kesesatan Hati yang gembira Memohon keinginan Akan terwujud Hati yang sukarela Dalam berderma Akan mendapatkan keselamatan Terima kasih Semoga Kata-kata bijak ini Dapat bermanfaat Semoga semua makhluk Hidup berbahagia Selamat menikmati